Pemirsa kita beralih ke kabar lain. Kecelakaan maut beruntun terjadi di ruas Jalan Pantura, tepatnya di Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dua orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu 5 Juni 2022, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kecelakaan maut beruntun terjadi di ruas Jalan Pantura, tepatnya di Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam insiden tersebut dikabarkan dua orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka. Dari informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada Minggu 5 Juni 2022, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan tiga kendaraan berupa truk tangki LPG bernomor polisi G8038QA, truk Mitsubishi bernomor polisi L9441UH, dan truk Mitsubishi bernomor polisi N9431ED. Sementara itu, Kapolres Indramayu, AKBPM Lukman Syarif, melalui Kapolsek Losarang, Kompol Haji Masudi, menceritakan bahwa kecelakaan berawal saat kendaraan truk tangki LPG mengarah dari Jakarta menuju Cirebon. Saat itu, truk gagal menyalip kendaraan jenis truk yang tidak diketahui identitasnya dan menabrak truk tersebut. Setelah menabrak, truk LPG terhenti dan terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan dua kendaraan truk Mitsubishi di belakangnya. Saat ini, kejadian laka lantas tersebut telah ditangani oleh Satlantas Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, Muartagan.